Pak Agung dengan Carlos di studio, Pak Agung mungkin tadi sebelumnya di pukul 8 dan 9 kami terhubung dengan Pak Suto Popro Nugro bahwa informasi terakhir adalah 10 korban meninggal dunia dan 40 orang lainnya terluka. Update saat ini bertambah atau seperti apa Pak? Jadi kondisi saat ini 10 orang meninggal dunia masih tetap dalam kondisi ini kan terus untuk luka-luka ratusan orang kami belum bisa menyediakan data berapa luka berat, luka ringan yang jelas di atas 100 orang ini. Ini tersebar di daerah mana saja Pak Agung? Jadi sementara ini tersebar di Kabupaten Lombok Timur, di Kecamatan Sembalun, Kecamatan Sambelia, dan untuk di Lombok Utara, di Kecamatan Bayan. Baik, informasi yang kami peroleh juga tadi pagi bahwa memang gempa ini terjadi ya memang tidak bisa kita prediksi bahwa namanya bencana gempa bumi. Tapi kemudian jatuhnya banyak korban Pak Agung, ini sudah dilihat BPBD karena memang masyarakat belum beraktifitas atau memang karena bangunan yang memang rentan untuk robo dan menimpa masyarakat? Baik, ini semua kemungkinan pertama dari kedalamannya ya, kedalaman 10 km ini kan artinya rendah, gedangkal gitu. Jadi ini rentan sekali terhadap kerusukan bangunan gitu. Baik, Pak Agung untuk korban 10 orang yang meninggal dunia dan yang luka-luka saat ini berada di mana Pak? Ya, mereka sudah di puskesmas dan langsung dibawa ke rumah keluarga masing-masing. Lalu seperti apa langkah-langkah dari pemerintah daerah dan juga BPBD untuk bisa melakukan penanganan-penanganan yang penting tentunya dan terarah untuk para korban dan masyarakat di sana? Ya, pertama kami sekarang sedang mengapayakan menyisir daerah-daerah yang terpencil ya, untuk membantu mengevakuasi, terus menangani korban luka-luka ya, untuk dan sekarang kami sedang menyiapkan untuk pengungsian gitu. Jadi BPBD Kabupaten, BPBD Provinsi sudah saat ini sedang turun ke lapangan pengerahan peralatan kebencanaan gitu. Pak Agung, dari keterangan Anda bahwa akan ada pengungsian tergambar bahwa ini memang kerusakannya, mungkin saya ingin gambarannya Pak Agung, kerusakannya sangat parah untuk pemukiman masyarakat sendiri atau seperti apa Pak? Gambaran awal yang kami terima dari lapangan, jadi dampak dari kerusakan ini ribuan rumah penduduk terdampak gitu, cuman kita belum bisa pilih-pilih rusak beratnya berapa, rusak sedangnya berapa. Pak, ini semua sedang dalam penanganan dan durat. Baik, untuk fasilitas-fasilitas yang vital sekali untuk bisa menolong masyarakat seperti puskesmas ataupun rumah sakit dalam kondisi baik atau juga rusak Pak? Iya, untuk puskesmas semuanya di beberapa lokasi itu sedang menangani pas-pasien, cuman kita kekurangan tenaga medis dan peralatan kesehatan. Di samping itu saat ini yang siang ini dibutuhkan sekali logistik gitu, karena penduduk kan banyak yang panik, yang rusak rumahnya keambruk segala macam, butuh pertolongan segera, makanan yang siap, santap. Akses untuk menjangkau lokasi yang cukup parah, sangat dekat dengan kota Mataram, seberapa jauh Pak? Untuk kemudian jika ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin membantu, seberapa mudah untuk bisa mengakses lokasi? Untuk akses ke lokasi tujuan itu dikirkan sekitar 80-90 km. Berapa jam itu Pak dari Mataram? Itu sekitar 2 jam membutuhkan waktu gitu. Baik, Pak Agung, kita juga ingin tahu bahwa informasi terkini kan ada satu warga negara Malaysia. Nah, ini juga terkait dengan wisata di Nusa Tenggara Barat. Ada tidak data terbaru kemungkinan warga negara atau mungkin turis lain yang mungkin tertimpa musibah bencana ini? Jadi, untuk sampai saat ini, informasi tentang warga negara Malaysia itu belum dapat kami sungguhkan begitu. Karena kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, sampai saat ini belum ada informasi yang resmi gitu. Tentang warga negara Malaysia. Baik, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan juga BPBD di sana terkait tempat-tempat wisata. Salah satu kami mendapatkan informasi ini pendakian Rinjani. Ini ditutup karena ada longsoran, betul seperti itu? Dan apa langkah yang akan dilakukan, Pak? Iya, untuk sebenarnya pendakian dari Senaru maupun dari Kecamatan Sembalon, pintu pendakian ditutup karena ada longsoran secara terus-menerus di lereng Gunung Rinjani begitu. Tepatnya di Bukit Sangkaryang ini. Pak Agung, hingga saat ini artinya kalau kita lihat waktu hampir 6 jam peristiwa yang terjadi tadi pagi. Saya ingin gambarannya di sana ada siapa saja dari pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat dan juga satuan-satuan perangkat kerja yang sudah melakukan proses evakuasi dan juga penanganan terhadap masyarakat yang tertimpa bencana ini. Untuk sampai saat ini, semua sedang berjabat di baku di lapangan. Paya TNI, Polri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, Kabupaten maupun Provinsi. Dan rencana dari pusat sore ini, Kepala Badan BNPB maupun Deputi Penanganan Darurat akan hadir di Mataram. Pak Agung, terakhir, jika kemudian ada masyarakat yang ingin mengetahui keluarga atau juga memberikan bantuan, ada rencana tidak dari BPBD untuk membangun semacam krisis center atau pusat informasi agar kemudian kita bisa mengetahui lebih lengkap terkait dengan bencana yang terjadi ini. Baik, tentunya POSCO akan segera kami bangun di masing-masing kecamatan dan kabupaten. Baik, Pak Agung, Kepala Seksi Kedaruratan dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, Pak Agung kami tentunya berharap informasi lebih lanjut nanti dengan Pak Agung di program-program kami yang lain. Dan Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Di antaranya adalah soal penanganan kali hitam yang terus berbenah jelang Asian Games 2018. Tetaplah bersama kami.